Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Good evening and welcome to the Evening Computing Workshop 2021, Day 3. Perkenalkan, nama saya Catherine dari Geofisika 4 Angkatan 2019 selaku moderator acara hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah hadir malam ini. Semoga semuanya masih bersemangat untuk mengeksplore hal-hal menarik lagi tentang komputasi. Adapun acara hari ini membuka donasi sukarela yang akan ditujukan untuk operasional pelaksanaan workshop dan pemeliharaan fasilitas HPC Guriang. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tertarik, silakan menghubungi kontak person yang tercantum pada poster. Nah, tema yang akan diangkat untuk workshop hari ini adalah MD Simulation Using Lamps yang pemateriannya akan dibawakan oleh Pak Yudi Rosandi yang merupakan Kepala Departemen Geofisika 4 dan Kak Raihan Al-Farisi selaku penerima beasiswa unggulan pasca sarjana Pajajaran. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait susunan acara kita pada malam ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan CV pemateri dan pengarahan singkat dari Pak Yudi. Selanjutnya ada main event, yakni sesi pematerian dari Pak Yudi kemudian Kak Raihan yang diikuti dengan sesi tanya-jawab. Terakhir, ada pengisian daftar hadir melalui link yang akan dikirimkan melalui kolom chat dan juga penutupan. Untuk rata tertib dalam workshop ini pun cukup sederhana, yakni diharapkan agar peserta dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung, mematikan mikrofon saat tidak digunakan, dan harap menjaga kondusivitas pada kolom chat. Peraturan untuk workshop ini cukup sederhana, saya harapkan setiap partisipan bisa menyalakan kamera Anda, dan silakan menyalakan mikrofon Anda saat tidak digunakan, dan silakan berkondusivitas pada kolom chat. Berikutnya, saya akan izin untuk share screen CV dari Kak Raihan, karena mungkin Pak Yudi sudah cukup familiar untuk teman-teman semua. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk Kak Raihan Al-Farisi. Baik, sepertinya sudah terlihat. Kak Raihan Al-Farisi ini merupakan lulusan dari S1, jurusan Geofisika Universitas Pajajaran, yang fokus minatnya itu ada pada komputasi dan instrumentasi geoscience. Kak Raihan ini juga memiliki beberapa pengalaman dalam organisasi. Pertama, itu pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Media Informasi di Himpunan Geofisika Pedra Unpad, kemudian juga Kepala Departemen Media Informasi di SIG Unpad ESI, lalu menjadi student volunteer pada Second International Congress of Earth Sciences in Southeast Asia di Nusa Dua Bali, dan kemudian juga aktif sebagai asisten laboratorium komputasi dan instrumentasi geofisika. Kemudian ada prestasi yang pernah dicapai selama berkuliah, adalah menjadi juara tiga student competition pada pertemuan ilmiah tahunan Hagi Surabaya 2020. dan saat ini sedang menempuh pendidikannya di Pasca Sarjana Universitas Pajajaran yang langsung belajar untuk S3. Baik, mungkin sekian untuk perkenalan pematerinya. Selanjutnya ada pengarahan singkat dari Pak Yudi untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Thank you Katherine. Maybe it's okay if I directly go to the presentation, don't you think? Yes, please. So this workshop today will have two parts. First part, maybe I will give an overview about molecular dynamics. And then later, Raihan will give some kind of tutorial and also the explanation about how technically one can run simulation, especially in our Guryan cluster. Maybe I should share screen. Yeah, this one. I hope everybody can see the presentation. Well, actually, our Guryan HPC is designed for molecular dynamics simulation. So it is it was started on, so to say, around 2013. And then the main purpose is actually to run MB simulation. And from there, we have also finished quite a lot of projects. And until now, it's continuous. And some of the colleagues use this HPC also for geophysical calculation. And I believe our machine is actually not very specialized. So everybody can use the machine for their own purpose. But of course, everybody has to provide their own software. So we can help in making the software running on the cluster. But the detail about the software is, of course, depends on the user itself. Now I will give some overview about what and how and what can we do with molecular dynamics. Well, I think I can just skip this. This is my old animation of our result. But I think it's not so relevant. I will just skip. And this is how we can, so to say, work. We can we can connect experimental work in physics, especially surface science with molecular dynamics. So on the left side, you see the the so-called image from STM. This is the scanning tunneling microscope. And then because this device is very high, but it has very high resolution. So it has atomic resolution. So with the STM method, we can probe the surface very fine up to atomic scale, so to say. And if you see on the screen, there are a lot of white dots there. It is a cluster of atoms around three to five atoms inside that. So it's really tiny if you consider that one one atom is characterized by the ball radius. So to say it's around 0.5 and strong. So it's really, really small. So we cannot do this with our normal camera and camera just does not work. And this is beyond the optical range. So we use a tip, a probe in order to scan the surface in very small region. And then from this imaging, we can see that some physical phenomena is going on. So something like the creation of rim surrounding a cluster. So what you see the big black dot there is actually the the vacancy cluster, so to say, the place where the atoms removed from the surface. And then when the atom is removed from the space, they collect, they are collected on top of the top layer. And we call that an add atom. So we can compare this. So we can compare this. So the problem is we want to understand what creates this phenomenon and something like this trace. You can see a trace here, a small fine line. So it's created by a single atom bombardment. So before we we prove that our hypothesis correct, then we have to do a lot of things. One of good tools to make to give more evidence is computational computation, so to say. So in this in this case, we did simulation atomistic simulation and see and compare the distribution of the atom. So we can we can see match between experiment and then computation. So in this case, we can just we can prove and we can we can give more detail and explanation about what's going on in the atomistic scale. Yeah. And then this is the outline. So we I think I will skip a lot of slides here and let you have many times to to do some tutorial. And here what what MD simulation actually does is we integrate many, many equation of motion. We have actually to to MD types. Let's say the first type is classical MD, which is which I saw you here. And also we have the so-called quantum MD quantum. Then a multi dynamics. It is different in sense that the scale is different. If you have a different scale, of course, the equation of motion is also described differently in classical molecular dynamics. We don't have any or we don't consider many quantum effects. But in quantum if you if you are working with electron dynamics, then you cannot escape from quantum mechanics. That's why when you learn a lot of binding mechanism between one atom and another or a molecule created and acceptor. Then you have to describe that quantum mechanically. That's why in that case quantum MP is more preferable. But for this case, we are working with atoms, then classical MD is sufficient. And then the building block, the building block of MB is actually the first we have time integration. Oh, sorry. The first we have time integration. So we use in this case, velocity fairly integration, and then we have also interaction model. In my opinion, this is the how to say the most important part in the simulation. So we have to describe, we have to define the good potential. So this potential will give a correct prediction of the physical behavior under consideration. So we have a pair potential and then we have also many body potential. Pair potential is good for, for instance, liquid or maybe gas. But for more complex systems such as metal molecules and et cetera, we have to use the so-called many body potential for molecule. It's even more complex. It has to use the so-called force field potential because the force is not so simple like interaction between two particles. So there are a lot of things going on, considering the the chemical chemistry behind the interaction. And then, of course, the next important thing is how to measure the hydrodynamics variable and how to take this or how to say squeeze the information. From the simulation. From the simulation. That means after we do MD simulation. The next step is actually the big step. How to process the data. So we don't stop after our simulation stop, but we start after simulation stop to get how to say important, important information from the system. So this is the how it looks in the in the flow chart. I think it is maybe not so complete, but it just gives you the how to say the overview of how the simulation is done. Okay. Now, speaking about the interaction model, we have the simplest model is the pair interaction model. So this interaction only works between two particles. Yeah. This particles, of course, in the material science, it must be atoms. But we have, let's say interaction here. And if there is another atoms, the interaction does not change. The form does not change. It's just the same. It is also exactly the same. You are like, like the interaction between this. Let's say this. I, this J and then this K. So the function does not change. But this one is good for many cases like fluid simulation or gas simulation for something like noble gas atoms, etc. It's okay. But if you learn solid state, I think we have to tune a bit. The interaction model does not describe quite well solids. Okay. And then we come to the next class of the interaction model. It is called the EM potential. So EM potential stands for embedded atom methods. And this methods, we have two terms. The first term is, of course, this is the so-called the pair contribution. And then we have the second term. And the second term is the embedding energy. This is good for metals where the electrons are freely moving in the inside the material. So if we have ions here, this is the course. And the course interact each other. The course interact each other. Fire pair distribution fair contribution like this. So it interacts each other via this P. And then if you can see this iron is positive, of course, because the, the, the electric. electrons are moving freely around them. And then how to, to put this, to make this course stays in their position. Of course, we need a binding. We need some, some term that makes they stay in. So to say in the equilibrium position here. So this one is called the embedding energy. The energy to embed the iron inside an electron C. So this one is called the electron C. So that's why it is called the embedded atom metals. The embedding energy depends not only from the position of atoms, but actually it depends directly to the electron density. The electron density, of course, depends on the position of atoms. It's like written there. So this row is actually row, the summation of electron density for each atoms in the system. I'm sorry. This must be J. This must be J. Something like that. So. That's means if you have one. Oh, sorry. Two. Yeah. If you have two. Particles here and it is surrounded by by electron. They will interact differently if let's say the third atoms appears in the environment. So this will change the whole interaction between the atoms. This interaction cannot be only pi, but by with something this F, let's say the sum of F. But this sum of F is changing whenever another atoms are sitting in the surrounding of one atom. So it is the so called many body effect. That means the energy or the binding between two atoms will different if another atoms exist in the environment. Okay. Now the if we put this function in the plot, something like this. So we have we have the so called the pair contribution and we have also the so called embedding energy. This embedding energy depends on the G of R. So here G of R stands for the electron density. That means if we mix this together, we will have more or less the same the same save of potential. So where we have here the equilibrium distance and we have also here the binding energy more or less. But the save of this curve is not fixed. So the save of this curve will change according to the number of coordination and the number of neighbors surrounding one atom. So different from from Leonard Jones view, something like this in Leonard Jones view, it's it's it is a pair interaction. So this curve will not change. So this curve will not change. It doesn't matter how many how many atom in inside your neighborhood. It will not change. It stays the same. But in this case, in this case, the sorry, the state of this so to say curve will change. So it depends on the number of neighbor. OK, so much to say about the EAM potential, but when you have a event, something like like so called high energy event. Like in this case, in the impacting ion, then in some place, in some position, the EAM potential will not do very well. We have to use another potential. We have to use another potential. In this case, we use the so-called ZPL potential. So this ZPL stands for Ziegler, Birshack and Littmark potential, which is a Coulomb repulsion type potential. But of course, if we see an atom model, we have repulsive interaction between two atoms, of course. But if this atom consists of electron cloud surrounding the ion, so to say, and then in some place, the potential will go to zero. Now this one is the act of the screening function. So this one is called the screening function. So the screening function idea comes so early, very early from board, and then it keeps better and better. And ZPL is actually the last one which proposed the screening function. And this function is good enough, and they give parameter of most elements in the periodic table. So I think ZPL is quite commonly used up to now. Okay, and I think this one is the last part, how to measure the physical quantities. So first, of course, we want to measure the hydrodynamics variables or thermodynamics variable, actually. We define here the local temperature. Of course, if you say, if I say atom temperature, there is no temperature in an atom because it is only one particle in our model. So there is no temperature in one particle because temperature is the interaction between many particle inside the system. We cannot define the temperature of one particle. We can define, of course, the kinetic energy of one particle, but not temperature. Okay. In that way, we can, how to say, mimic a temperature of one atom by taking, of course, this is from ideal gas equation. And then this equation is merely the kinetic energy. The difference is we have to substrate the velocity by the center of mass velocity. So in this case, we have the so-called thermal, so this T is called thermal temperature, thermal velocity. Yeah, thermal velocity. So it is not only velocity, but we have, how to say, the so-called thermal velocity. Okay. And then the pressure is calculated by the Ferial theorem. This is one is Ferial theorem. So we have kinetic part. And we have so-called interaction or coordination part. Let's say interaction. So this interaction depends on the force. Of course, force depends on the, on the potential. And it depends on also on the position. So this one, which gives pressure to the system when we change the position or the coordination or, so to say, the configuration of the system. If we change the position of atoms in the system, it will get pressure. So this term calculate the pressure due to the change of its configuration. And this one is the pressure due to their emotion, the kinetic energy of the system. Okay. I think that's so much about maybe so less about, about the molecule dynamics. And I hope this will give a few to all of you about what actually, or how actually MD is done in the calculation. This is a very simple, very simple algorithm. And it started in somewhere in the eighties when fairly, and also some people is working, doing research on fruit and they created the first molecular dynamics simulation in the world around sixties. And this is some, some example, some example of what we can do. We can do melting of metals with the molecule dynamics. For instance, this one is for studying melting in the, in the system. So if we let the system, how to say, running and we give kinetic energy to the atoms. In some point, there will be melting and this melting can be characterized by the so-called local order parameter. So this is how local order parameter is calculated. We have Q Q is actually a wave factor. And then this wave factor has characteristic that it is one. If the atoms are situated in the FCC structure, in this case, we have FCC structure because FCC have six neighbors. Let's say something like this, this is only projection. So if it is really in the correct position. So we have in this case for K for Q one, let's say Q two, three, four and et cetera. Yeah. And then if the atoms are situated in the correct place, it will give one. But when the atoms are excursion or change their, their position, the number will be less than one. So in this case, we can give one parameter which defines that this atom is in the melting zone or this atom is in the solid zone, something like that. So this is the, this is called local order parameter. And then we also can measure the radio distribution structure. This radio distribution structure is actually the pair correlation function. So called that correlation. And the good thing from this function is that we can do Fourier transform. This is a Fourier transform. And from there we can compare directly to the XRD experiment. And we have here some peaks, the peaks defines the, how to say the direction of the planes of the reflecting, reflecting planes. That's why we use this. This is, I think the, the favorite tools to, to see the structure. We use this in order to make a comparison with experiments. Okay. And I think that's it. And we also can study the iron and surface interaction. Like in this case, we use a ZPL. And then we can see how the shadow cone appears in, when the atom is bombarded by iron or material. The surface of material is bombarded by iron. And then we can, we can also study the critical angle, the, the many parameters of iron impact on surfaces. So this theory is actually goes back to also late, I think 70s or somewhere from. From. Lean hard. So we, we, maybe, uh, someone who is familiar with, with, um, 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 iron and surface. This, uh, interaction will know. Lean hard. So he has one potential. It's called lean hard potential. It is actually the reflecting, reflecting. I am potential for reflecting iron. And I, uh, he is, I think one of my favorite guy in, in this field. Uh, James lean hard. So this is, uh, the terror from him. And of course we, we can also compare it with a simulation. And we also have some kind of, uh, channeling deep in this case and et cetera. So many things that we can, we can, uh, learn about, uh, iron and surface interaction. This is the trajectories. I think I just skip it. And also we can see the defects of the surface. Uh, if you, uh, uh, know this, um, sputtering experiment, then I think you will be also familiar with these cases that, uh, the iron will, will sputter some, some of the, the atoms on the surface. And the mechanism is actually not so straightforward. There is, uh, there are a lot of, uh, consideration that, uh, has to be taken in order to do that sputtering experiment. So this is, for instance, we have, uh, some region in the sputtering. So we have this, uh, the, the direct heat region. This is the, uh, indirect heat region. So they can just sputter the atoms off the surface. But of course we can define many, many physical, um, parameters from this simulation. Okay. I think this, I can just skip it. We can also learn something. I think, uh, you have seen that one, uh, already. And I think this is not interesting. This is the same. And we can also, uh, study the, uh, semiconductor surface, for instance, how it's reconstructed and, and et cetera. And also we can, uh, see, uh, how the potential inside the surface, the reflecting potential and the reflecting wall and et cetera. So there, there are a lot of theoretical things that we can, we can learn. I think, uh, I should stop it here because, uh, I think this is more, more good application. Uh, then, uh, I hope you can, you can, uh, try to make, uh, small, um, MD project tonight. And for that, I will, uh, uh, how to say, uh, transfer the, the, the session, the session to right hand. And, but before I will give this to the moderator. If you have any question, you can just, uh, stop, uh, the, uh, how to say, stop me in the middle and ask, and also, uh, stop right hand in the middle and directly ask. Thank you. I, I will give this back to Catherine. Okay. Thank you very much, professor Udi for the material. It's very interesting how you talked about, uh, the pre-phase of molecular dynamic simulation and the interaction potential model. And also about the Ziegler-Beersack with mark potential and how we can also measure some physical quantities, such as the local temperature and pressure. For every participant, if you have any question, please hold it first, because we will continue to the next presentation by Raihan Al-Farisi. Untuk, eh, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, mohon di-keep dulu, karena kita akan melanjutkan pematerian ke Kak Raihan. Untuk Kak Raihan, apakah sudah siap? Yes. Okay, silakan. Okay, thank you, Catherine. Uh, first of all, I want to apologize because I prepared my presentation in Bahasa Indonesia, so it is okay if I use Bahasa Indonesia. Yeah, you can, you can let the slide in Bahasa, but since we have Christian around us, you have to translate it directly to English, I think. Um, I don't prepare it, I'm sorry. Yeah, this is okay. You can, you can use your Indonesia. Yuri, you do not need to make a special effort for me, so just proceed as you want. Okay, if you are, if you don't mind, then this is a good thing for Raihan also. So, Raihan, Christian will learn Indonesian actually. Okay. I'm very, very sorry. Okay, sekarang saya mempresentasikan. Okay, sudah. Okay, sudah. Sudah. Ini apakah sudah slideshow? Belum kalau di saya, Kak. Belum sebentar. Ini ada. Tadi sudah ada kok Raihan. Mungkin yang lain bisa kongkak. lebih kongkak Masih. Nah, terima kasih sudah. Apakah sudah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Raihannya freeze mungkin ya? Iya, Pak. Di saya juga hitam layarnya. It's freezing. Oh, it's going. Bagi rekan-rekan yang tidak hanya dari UNPAD, silakan ya. Kalau ada yang bertanya, tidak usah sungkan-sungkan. Kita dengan senang hati bisa berdiskusi. Ini sayang, mungkin ada gangguan koneksi barangkali. Iya, betul sekali, Pak. Mungkin bagi Bapak-Ibu dan teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan terlebih dahulu selagi kita menunggu kearaihan. Maybe you can invite Christian also to ask question. Okay, Mr. Christian, if you have any question to Professor Yudi, maybe you can also tell him. Hello, Tess? Okay, but at the moment I have no question. Okay, thank you. Mohon maaf sepertinya laptop saya tadi. Please. Okay, kita lanjutkan. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai saja. Selamat malam kepada Bapak-Ibu dan juga rekan-rekan. Perkenalkan saya, Raihan Al-Faridzi. Pada kesempatan ini, saya diminta oleh Prof Yudi untuk mengisi workshop yang dengan tema simulasi dinamika molekuler menggunakan LEMS. Pada workshop kali ini, pertama saya akan menjelaskan mengenai LEMS dan perintah-perintah apa saja yang digunakan dalam LEMS supaya kita bisa melakukan simulasi dinamika molekuler. Dan kemudian di akhir, nanti kita akan mencoba melakukan simulasi dinamika molekuler menggunakan guriang HPC. Ini langsung saja. Sebenarnya ini tadi sudah sempat disinggung oleh Prof Yudi. Mungkin saya jelaskan lagi saja. Pertama, dinamika molekuler. Dinamika molekuler itu merupakan suatu melode penyelesaian persamaan gerak dengan mengetahui model interaksi antar partikel. Jadi, dinamika molekuler ini sangat bergantung pada interaksi antar partikel yang kita gunakan. Nah, ini merupakan algoritma dari MD. Jadi, MD itu dia akan mencari posisi dari tiap partikel. Kemudian dia akan mencari kecepatan dari tiap partikel. Kemudian dia akan mencari gaya dari tiap partikel di mana gaya itu merupakan gradien dari potensial itu sendiri. Dan simulasi EMD ini akan berlangsung sampai tiap yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah LAMS. Apakah itu LAMS? LAMS atau large scale atomic molecular masih parallel simulator merupakan kode untuk melakukan simulasi dinamika molekuler. sebenarnya terdapat beberapa banyak sekali kode untuk melakukan simulasi dinamika molekuler. Contohnya kode yang dikembangkan oleh Profuddy yaitu Object MD yang juga merupakan kode open source. sesuai namanya, LAMS ini didesain untuk dijalankan pada komputer secara paralel. Panduan mengenai cara menjalankan LAMS ini dapat diakses pada website LAMS yang tertera pada link pada presentasi. Selanjutnya, simulasi EMD menggunakan LAMS. Pada workshop ini akan dilakukan simulasi EMD menggunakan potensial Lennard Jones yang tadi sempat disinggung juga oleh Profuddy untuk mensimulasikan proses annealing dan quenching dari suatu target material. Secara umum, untuk melakukan simulasi annealing dan quenching dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mendefinisikan satuan yang akan kita gunakan pada simulasi. Pada LAMS ini terdapat beberapa satuan contohnya adalah SI atau Satuan Internasional Real, Metal, atau Satuan Lennard Jones. Kemudian yang kedua, kita mendefinisikan style yang akan kita gunakan pada atom. Contohnya adalah style atomic, style angle, atau charge, dan style lainnya. Kemudian yang ketiga, kita membuat atau mengimpor target material yang akan kita gunakan pada simulasi. Kemudian yang keempat adalah kita mendefinisikan potensial interaksi yang akan kita gunakan dalam simulasi. Contoh potensial interaksi ini antara Lennard Jones atau LJ, Tershoff, atau Reax Warfield. Kemudian yang kelima adalah kita mendefinisikan operasi apa saja yang akan diterapkan pada sistem ketika simulasi berlangsung. Contohnya adalah untuk mengupdate posisi dan kecepatan atom akibat integrasi waktu, atau kita juga bisa mengontrol temperatur dari sistem ketika simulasi berlangsung. Yang keenam adalah mendefinisikan komputasi yang akan dilakukan pada suatu grup atom. Contohnya apabila kita ingin mengetahui temperatur dari suatu sistem, atau apabila kita ingin mengetahui stress untuk setiap atom. Kemudian hasil dari simulasi tersebut bisa kita tuliskan ke dalam format data lamps. Lanjut, ini merupakan contoh kode dari lamps. Dimana biasanya pada kode ini awalnya itu ada perintah, contohnya ini unit, diikuti oleh parameter dari perintah tersebut. Contohnya adalah LJ. Yang pertama adalah kita mendefinisikan satuan yang kita gunakan pada simulasi dinamika molekuler. Untuk mendefinisikan satuan pada simulasi, kita menggunakan perintah units. Untuk potensial LJ, biasanya satuan yang kita gunakan itu adalah satuan LJ, atau tidak memiliki unit. Pemilihan unit ini kita lakukan berdasarkan model yang kita punya, dan juga potensial interaksi yang kita gunakan. Contohnya apabila kita menggunakan potensial interaksi reaks, dia itu memiliki koefisien yang memiliki satuan, kalau reaksi itu dia real, dan contoh lain apabila kita menggunakan potensial interaksi tersof, dia itu memiliki unit metal. Dalam beberapa kasus, lamps ini dapat mengkonversi satuan tersebut, namun lebih baik apabila kita memilih satuan yang sesuai. Terdapat beberapa satuan ini, contohnya adalah LJ, real, real, metal, dan SI. Dan ini merupakan tabel dari satuan pada lamps, di mana contohnya pada rills, untuk satuan masa itu grams per mol, satuan jarak itu angstrom, dan seterusnya. Selanjutnya setelah mendefinisikan satuan, kita mendefinisikan style dari atom. Style dari atom itu sendiri merupakan atribut apa saja yang akan dihitung pada suatu atom. Contohnya apabila kita memilih style charge, maka lamps akan menghitung muatan dari atom. Pemilihan atom style ini juga dilakukan berdasarkan potensial interaksi yang kita gunakan. Contohnya apabila kita menggunakan potensial reaks, maka kita perlu memilih atom style charge, karena untuk potensial reaks itu dia membutuhkan data berupa charge dari suatu atom. Dan ini merupakan tabel dari contoh style atom, atribut yang dihitung, dan juga kegunaan dari style tersebut. Contohnya pada style angle itu dia akan menghitung ikatan dan juga sudut, kegunaannya dia untuk bed spring polymer with stiffness. Style lain contohnya adalah atomik. Nah pada style atomik itu yang dia hitung hanyalah the default values atau dia hanya menghitung posisi dari atom. Style atom atomik ini yang akan kita gunakan pada simulasi Leonard Jones. Nah selanjutnya adalah kita menentukan target material. Target material yang akan digunakan pada simulasi itu bisa kita buat secara langsung menggunakan kode LEMS atau bisa kita import dari data. Namun data tersebut harus berada dalam format LEMS. Berikut ini merupakan contoh kode untuk menghasilkan struktur FCC dengan satu jenis atom. Dimana disini ada perintah latis untuk memilih struktur apa yang akan kita buat. Contohnya pada kasus ini FCC atau kita juga bisa membuat struktur BCC atau kita juga bisa membuat struktur custom. Untuk perintah region ini adalah perintah untuk membuat daerah. Daerah tersebut bisa berbentuk box atau cilinder atau bola dan pada region tersebut kita bisa membuat box simulasi membuat membuat box simulasi menggunakan perintah create box. Dan pada daerah tersebut juga kita bisa membuat atom menggunakan perintah create atoms. Perintah mesh ini digunakan untuk mendefinisikan masa pada tiap atom. Nah pada perintah create box ini angka 1 merupakan berapa banyak jenis atom yang ada pada simulasi sedangkan angka 1 pada create atom ini adalah tipe atom yang kita masukkan ke dalam region tersebut. Nah selanjutnya adalah kita menentukan potensial interaksi yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan yang digunakan dalam perhitungan interaksi antara atom maka digunakan perintah pair style dan untuk menentukan koefisien yang digunakan pada potensial interaksi tersebut digunakan perintah pair kof pair kof contohnya apabila kita ingin menggunakan potensial interaksi Lennard Jones maka kita set pair style-nya itu adalah dengan tipe LJ cut ini default dari lamps-nya dan kemudian diikuti oleh R cut off-nya yaitu sebesar pada kasus ini adalah 2,5 kemudian pair kof itu digunakan untuk menentukan koefisien pada kasus ini contohnya itu angka 1 dan 1 ini merupakan interaksi yang terjadi antara atom 1 dan atom 1 kemudian untuk potensial LJ ini diikuti oleh satuan energi atau epsilon yang pada kasus ini adalah nilainya 1 kemudian diikuti oleh sigma dan diikuti oleh cut off dan ini merupakan potensial contoh potensial lain yang kode atas apabila kita ingin menggunakan potensial terosof nah yang kemudian yang contoh lain ini apabila kita ingin menggunakan beberapa potensial pada kasus ini digunakan 3 potensial yaitu potensial terosof untuk mensimulasikan interaksi antara atom SIO dan kemudian digunakan potensial Stirlinger-Weber untuk mensimulasikan interaksi antara atom H2O atau atom air dan kemudian untuk mensimulasikan interaksi antara atom air dan atom SIO digunakan potensial Leonard-Jones selanjutnya adalah perintah fix perintah fix dalam lens adalah perintah untuk menentukan operasi apa saja yang akan diterapkan pada sistem ketika simulasi berlangsung contohnya apabila kita ingin memperbarui posisi dan kecepatan atom akibat integrasi waktu atau kita dapat mengontrol temperatur kita juga bisa mengontrol gaya dari atom dan banyak sekali perintah fix lainnya contoh pertama ini merupakan perintah fix untuk memperbarui posisi dan kecepatan atom akibat integrasi waktu yaitu fix NVE kemudian untuk mengontrol temperatur kita menggunakan fix langgevin dimana dia mengontrol temperatur temperatur awal 1 dan temperatur akhir simulasi adalah 1,1 dengan 50 merupakan nilai dampening yang berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan nilai temperatur itu sendiri dan terakhir ini merupakan angka random untuk mengenerasikan angka acak yang akan dimasukkan ke dalam atom nah contoh lain adalah contoh yang kedua ini adalah fix untuk untuk membuat untuk mengatur gaya dari atom menggunakan fix set force kemudian contoh yang ketiga adalah fix yang biasa digunakan apabila kita menggunakan potensial reaks dimana fix ini dilakukan untuk metode akulibrasi muatan dalam simulasi dinamika molekuler ini ada yang dinamakan dengan ensemble dalam melakukan integrasi waktu pada persamaan gerak pada metode MD terdapat tiga jenis ensemble yaitu NVT NVT dan NVE pada ensemble NVE saat simulasi berlangsung jumlah partikel volume dan energi itu dibuat konstan sehingga sistem berada dalam kondisi adiabati pada ensemble NVT volume dan temperatur dibuat konstan dan energi dibiarkan berfluktuasi dan pada ensemble NVT tekanan dan temperatur dibuat konstan selanjutnya adalah perintah compute perintah compute ini digunakan untuk menentukan komputasi apa saja yang akan dilakukan pada suatu grup atom contohnya apabila kita ingin mengetahui temperatur dari sistem atau apabila kita ingin mengetahui nilai stres per atom seperti yang pada contoh coding 1 dan coding 2 hasil dari perintah compute ini akan diterapkan sebagai informasi pada keluaran data LEMS dalam perintah termostat atau pada LEMS dalam file kemudian selanjutnya ada perintah termo perintah termo itu merupakan perintah untuk melakukan komputasi dan mencetak informasi termodinamika seperti temperatur tekaran energi pada timestep dengan kelipatan N jadi perintah termo ini adalah untuk menampilkan informasi termodinamika yang dicetak pada konsol sehingga dapat kita gunakan untuk memonitor simulasi kita untuk menentukan isi dan format dari informasi yang dicetak pada konsol dapat digunakan perintah termostyle nah contoh yang pertama ini termo 100 dia itu akan mencetak informasi untuk setiap 100 step dan contoh yang kedua termostyle itu dia untuk menentukan format dari informasi yang dicetak pada kasus ini dia akan mencetak step temperatur pressure potensial energi kinetic energi total energi dan volume dan ini merupakan informasi yang dicetak pada konsol dicetak pada setiap 100 step selanjutnya ada perintah velocity perintah velocity ini merupakan perintah untuk mengubah atau menetapkan kecepatan dari suatu grup atom perintah velocity ini dapat digunakan untuk mengatur temperatur dari sistem berdasarkan kecepatan yang diberikan secara acat kepada setiap atom menggunakan perintah create seperti yang dilihat pada contoh satu dengan menggunakan create kita bisa mengatur temperatur pada kasus ini contohnya dinaikkan ke 300 dan diikuti oleh angka acak kemudian perintah velocity ini juga dapat digunakan untuk mengatur kecepatan translasi dari suatu grup atom menggunakan perintah set seperti yang ada pada contoh dua jadi untuk yang set ini dia akan mengatur kecepatan translasi contohnya pada kasus ini dia akan mengatur kecepatan translasi di Vx yaitu sebesar 5 sedangkan untuk Vy dan Vz itu tidak diatur selanjutnya adalah perintah run perintah run digunakan untuk menjalankan simulasi dengan jumlah time step n seperti pada contoh adalah run 10.000 dimana dia akan menjalankan simulasi sebanyak 10.000 step dan untuk mengatur time step yang digunakan kita bisa menggunakan perintah time step kemudian diikuti oleh nilai waktu yang diinginkan nilai time step ini terdapat nilai defaultnya tergantung dengan unit yang kita gunakan contohnya pada unit lj ini default time step size-nya itu adalah 0,005 satuan waktu kemudian terakhir adalah menuliskan hasil simulasi ke dalam format data lens hasil dari simulasi lens dapat disimpan menjadi data keluaran dengan format lens data atau lens dump untuk lens dump ini merupakan data yang kita keluarkan pada time step tertentu dengan format file yang bisa kita buat secara custom contohnya pada contoh kode yang pertama ini adalah dia akan menghasilkan file untuk setiap 100 time step dengan nama file adalah dump my force dot bintang dan bintang ini akan digantikan oleh time step pada dimana saat file tersebut dibuat kemudian diikuti oleh format dari file dump tersebut pada kasus ini formatnya adalah dia akan mencetak ID tipe dari atom kemudian posisi X dari atom posisi Y dari atom dan posisi VX dari atom ini merupakan file contoh hasil LAMS dump dimana terdapat informasi time step number of atoms dan ini informasi mengenai simulasi dan kemudian informasi mengenai atom dan selanjutnya ada perintah write data perintah write data ini digunakan untuk menyimpan data dari keadaan simulasi saat ini data hasil write data ini dapat dibaca kembali untuk simulasi lain menggunakan perintah read data dan data hasil keluaran dari perintah write data ini sesuai dengan atom style yang kita gunakan apabila kita menggunakan style atomik contohnya seperti ini untuk informasi atom dia hanya menghasilkan data posisi X posisi Y dan posisi Z ada tipe atom ID atom dan yang 0 3 di belakang ini merupakan periodis periodis image-nya terakhir untuk menjalankan program LAMS ini dijalankan melalui console atau command line menggunakan perintah seperti berikut apabila kita ingin menjalankan cara serial maka dapat digunakan perintah LMP serial dan untuk memasukkan file strip yang telah kita buat digunakan perintah strip in diikuti oleh nama file selanjutnya apabila kita ingin menjalankan LAMS menggunakan beberapa prosesor maka dapat digunakan MPI run dengan contohnya ini menggunakan 4 core dan program LAMS yang digunakan adalah LMP MPI untuk meningkatkan akselerasi dari hardware LAMS pada guru yang ini telah dikompile dengan paket kokos yang memungkinkan penggunaan multi-threading untuk menjalankan LAMS dengan fungsi kokos dapat digunakan perintah seperti berikut mungkin untuk teori mengenai LAMS sekian mungkin apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu baik terima kasih kak Raihan untuk pemateriannya sudah cukup jelas ya untuk mungkin pendahuluan mengenai LAMS dimana sempat dibahas juga mengenai cara untuk mengutilisasi LAMS ini untuk pemodelan dinamika molekul dan pertama-tama kita dikenalkan juga dengan perintah-perintah dalam LAMS itu dan juga bagaimana input parameter yang bisa kita lakukan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Yudi dan juga kak Raihan pematerian dan ilmunya semoga dapat diterima dan dipahami oleh seluruh peserta berikutnya kita akan membuka sesi diskusi dan tanya-jawab terkait pematerian tersebut sembari menunggu pertanyaan untuk seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir melalui link yang saya kirimkan melalui kolom chatbox Catherine ya sepertinya sebelum diskusi ada simulasi dulu menggunakan guriang oke siap boleh yaudah lanjut saja mungkin sekarang kita coba melakukan simulasi menggunakan guriang HPC apakah sudah terlihat sudah oke mungkin pertama kita buka website guriang terlebih dahulu kemudian untuk memulai project baru kita bisa menuju ke dashboard di guriang dan create new project untuk membuat project baru nah disini kita bisa memilih tipe dari project yang kita inginkan di dalam itu terdapat template contohnya untuk yang lamps react for field ini ada template script lamps untuk potensial reacts pada workshop kali ini sudah dibuatkan template untuk annealing dan quenching pertama kita melakukan annealing untuk project name dan project directory bisa kita isi kemudian untuk membuat projectnya kita bisa mengklik create kemudian kita akan dibawa ke windows baru yaitu ke Jupyter notebook dimana disini kita bisa lihat sudah ada template untuk script annealing dan juga template untuk mengirimkan simulasi keantrian di guryang dapat kita lihat pada script lem disini bahwa unit yang digunakan itu lj karena kita akan menggunakan potensial interaksi lj kemudian atom style yang digunakan itu atomik kemudian disini ada perintah untuk membuat material target seperti yang tadi sudah dicontohkan kemudian ini untuk pair style nya adalah Leonard Jones kemudian fix yang akan kita gunakan adalah fix NVE supaya mendapatkan simulasi berada dalam keadaan adiabatik kemudian untuk menaikkan temperatur kita menggunakan perintah velocity sebenarnya untuk menaikkan temperatur ini terdapat banyak cara bisa kita gunakan fix seperti yang tadi dicontohkan fix lang of fin atau kita menggunakan ensemble lain seperti ensemble nvt untuk menaikkan temperatur tersebut tapi saat ini kita gunakan velocity dimana velocity nya kita naikkan ke 1,5 satuan temperatur pada satuan temperatur ini 1,5 sudah cukup untuk membuat suatu material menjadi berada dalam keadaan melting kemudian kita untuk perintah dump ini kita ingin menghasilkan data untuk setiap 1000 step dengan nama dump.mel .bintang kemudian untuk thermo kita set untuk 50 step dan simulasi akan dijalankan selama 5000 step dan hasil dari simulasi akan ditulis pada file lganneling.lmk.dat kemudian untuk menuliskan script lamps ini ke dalam suatu data bisa kita gunakan perintah write file seperti yang dilihat di atas ini dan bisa kita langsung jalankan saja sel yang paling atas maka dia akan menuliskan script dengan nama indotlj dimana script ini nanti akan kita masukkan ke dalam program lens selanjutnya kita akan mengirimkan simulasi ke antrian di guriang pertama kita menggunakan library yang ada di guriang yaitu slurm dan lmp kemudian sel berikutnya ini adalah untuk parameter yang digunakan untuk simulasi keantrian dimana ada parameter nama yang bisa kita isi dengan job yang akan kita lakukan kita isi dengan annealing untuk partisinya ini kita untuk memilih partisi yang bisa kita lihat di home dari guriang disini terdapat di guriang itu terdapat 5 partisi dan yang akan kita gunakan adalah partisi well kemudian untuk parameter nodes ini kita gunakan untuk menggunakan beberapa banyak nodes untuk parameter core menggunakan berapa banyak core kita gunakan 4 core dan trails yang digunakan adalah 2 untuk parameter mail ini bisa kita rubah ke email email kita untuk param ini tidak perlu dirubah karena itu parameter untuk sistem kemudian kemudian menjalankan lamps itu menggunakan mpi run dan program lamps pada guriang itu disimpan di folder share kita menggunakan lmpmpi seperti yang dicontohkan sebelumnya dan untuk memasukkan data kita menggunakan perintah in kemudian diikuti oleh nama script file yang kita telah buat dan ini namanya in.clj kemudian kita bisa langsung jalankan dari cell yang paling atas nah untuk cell yang ini dia akan mensubnit job disini bisa kita lihat untuk job id nya adalah 637 dan disini kita bisa lihat job apa saja yang sedang berjalan di guriang contohnya ini ada yang sedang dilakukan oleh bumbunya dan pasendi kemudian untuk melihat status pekerjaan kita bisa digunakan perintah slurm.sq ini informasinya sama seperti yang sebelumnya dan kemudian untuk melihat hasil dari termo atau hasil termodinamika dari simulasi kita dapat menggunakan perintah ini cat spasis firm strip job id dari yang telah dilakukan yaitu 637 maka langsung keluar informasi mengenai termodinamika dari simulasi ternyata untuk simulasinya itu sudah selesai kemudian kita bisa memplot data termodinamika ini contohnya apabila kita ingin memplot temperatur bisa kita gunakan perintah yang pertama ini grafik ini merupakan grafik temperatur dari sistem ketika simulasi dimana sumbu X ini merepresentasikan step dan sumbu Y ini temperatur dari sistem dapat kita lihat temperatur awalnya itu adalah 1,5 akibat dari perintah velocity jadi kita men-set velocity dari atom itu 1,5 dan kemudian sistem itu mengalami penurunan temperatur akibat dari sistem ingin menjadi setimbang kemudian selanjutnya kita bisa memplot data tekanan menggunakan perintah perintah ini dapat kita lihat untuk tekanan dari sistem itu meningkat dan selanjutnya untuk kelebihan dari kita menggunakan Jupyter ini adalah kita bisa langsung menganalisa data menggunakan program Python contohnya ini adalah kode sederhana untuk menghitung fungsi distribusi radial dari atom di mana fungsi distribusi radial ini adalah untuk menghitung rata-rata atom di sekitar atom pusat yang berwarna hitam ini pada jarak R fungsi distribusi radial ini dapat kita gunakan untuk menganalisa struktur dari suatu bahan nah kemudian untuk melihat hasil dari simulasi kita bisa melihat directory dengan membuka file dan kemudian ini open dan ini merupakan hasil dari simulasi ada file dump.mel yang kita tadi telah keluarkan menggunakan perintah dump untuk setiap 1000 step maka ada 5 dump untuk step 0 1000 2000 3000 4000 5000 5000 kemudian untuk hasil termodinamika juga sebenarnya kita bisa cek disini sama seperti tadi dan kemudian untuk melakukan RDF contohnya kita melakukan RDF untuk data sebelum simulasi atau pada time step ke 0 maka kita bisa load data disini di perintah import file untuk data ke 0 nah kemudian kita mendapatkan hasil dari fungsi distribusi radial dapat kita lihat bahwa puncak puncak dari fungsi ini terlihat sangat jelas dan puncak puncak ini bisa menandakan tetangga terdekat dari suatu atom dimana tetangga terdekat pertama ini berada pada jarak satu satuan dan apabila suatu fungsi distribusi radial memiliki puncak puncak yang terlihat jelas maka biasanya suatu bahan itu berada dalam keadaan kristalin dan contohnya apabila kita analisis kembali untuk step terakhir atau step ke 5000 mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung nah dapat kita lihat perbedaannya setelah dilakukan proses annealing ini struktur dari material ini berubah dimana puncak-puncaknya itu tidak terlihat jelas namun tetangga terdekat pertama ini masih berada pada jarak satu angstrom dan apabila suatu material memiliki fungsi distribusi radial yang landai seperti ini maka biasanya material tersebut berada dalam keadaan meleleh atau melting nah kemudian dalam gureng ini juga terdapat fungsi untuk copy project apabila kita ingin melakukan misalkan merubah beberapa variable tapi dalam project yang berbeda kita bisa menggunakan perintah copy project kita coba create new project lagi dimana kita contohnya meng-copy dari yang tadi annealing kita beri nama yang berbeda dan apabila kita create akan menghasilkan copy dari project sebelumnya namun pada folder yang berbeda mencoba meng-copy apabila kita ingin mengganti parameter suhu menjadi 3,0 dan bisa dijalankan kembali selanjutnya mungkin mencoba melakukan simulasi quenching dengan dengan membuat project yang baru untuk project type ini kita gunakan yang quenching kita coba melakukan quenching menggunakan data yang tadi kita telah lakukan annealing maka dari itu kita ingin memasukkan data hasil annealing tadi dapat kita pilih dari folder project sebelumnya project annealing dan folder data yang kita ingin baca adalah lg annealing yang tadi digunakan write perintah write data nah kemudian kita mendapatkan template untuk simulasi quenching nah pada simulasi ini kita coba menggunakan perintah read data dan membaca data yang telah kita import sebelumnya data ini merupakan data yang hasil proses annealing untuk melakukan quenching kita menggunakan fix NVE sama seperti sebelumnya dan kemudian kita menggunakan fix lang fin untuk menurunkan temperatur dari 1 ke 0,0 dengan parameter damping adalah 5 kemudian sama seperti sebelumnya untuk dump file kita ingin keluarkan dalam 1000 step dan dijalankan selama 5000 step dengan file keluaran akhir adalah ljquenching.nlmp.dat untuk data ini bisa dirubah sesuai yang kita inginkan kemudian sel yang pertama ini bisa kita jalankan untuk menghasilkan script quenching kemudian selanjutnya adalah menggelimkan ke guriang sama seperti sebelumnya dengan nama jawabnya itu adalah quenching kemudian bisa kita jalankan dan untuk melihat hasil termodinamikannya ternyata ada ada error di mana tidak ada data yang bernama lj annealing mungkin kita cek dulu di folder projectnya ternyata ada kesalahan di penamaan untuk n itu satu tadi terdapat kesalahan di nama filenya ternyata nama filenya itu hanya memiliki satu n kemudian kita coba mengirimkan kembali ke guriang dan ini merupakan hasil dari termodinamikannya dapat kita lihat bahwa temperaturnya itu dari hasil termodinamika ini menurun kemudian sama seperti sebelumnya kita bisa melihat grafik dari temperatur yang dapat kita lihat menurun dari 0,7 ke sekitar 0,1 kemudian kemudian selanjutnya untuk grafik tekanan yang menurun dari nilai 1 ke negatif 3 kemudian selanjutnya sama seperti sebelumnya kita melakukan analisis fungsi distribusi radial nah untuk data ke 0 ini masih sama seperti grafik sebelumnya dan mungkin kita cek ke data yang terakhir atau data ke 5000 mungkin perbedaannya itu tidak terlalu terlihat hanya pada jarak satu-satu itu dia lebih jelas terlihat untuk puncak tetangga pertamanya mungkin untuk simulasi dinamika molekuler menggunakan guriyang sekian dari saya mohon maaf mohon maaf bila ada kekurangan mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya saya jadi bertanya ya boleh pak yang karehan setelah ini yang handling sama cleansing saya lihat yang step itu sama semuanya jumlah step unmailing sama cleansing oh iya sebenarnya jumlah stepnya ini ini disesuaikan dengan seberapa lama simulasi kita ingin berlangsung pak makanya kalau untuk mendefinisikan tidak kalau yang kalau cepat gitu untuk mendefinisikan cepat siap secara waktu mohon maaf pak bisa diulang agak yang pertama yang annealing tadi kan 5000 step itu kan lama simulasinya gitu ya nah ketika di quenching quenching sendiri itu kan pendinginan cepat apa nanti tetap stepnya sama atau stepnya dikurangi itu gimana untuk mendefinisikan quenchingnya dia mungkin bisa saya bantu Raihan baik dari pak siapa tadi ini Niko pak betul jadi quenching proses thermal ini biasanya kita kontrolnya dari fluktuasi jadi kalau misalnya kita lihat tadi oleh Raihan ditunjukkan bagaimana memplot itu ya temperaturnya nah kalau dia sudah stationary sudah tidak tidak berubah lagi berarti memang dia sudah dilute ya di temperatur tersebut jadi kalau misalnya masih ada fluktuasi kita harus lanjutkan simulasinya jadi memang bergantung dari kasus dan dari bahan yang kita sedang simulasikan juga si apa namanya cooling rate yang kita tentukan tapi cooling rate nya juga sebenarnya bisa kita tentukan dari perintah langifin tadi jadi kita tentukan cooling rate nya berapa dan tentu saja nanti prosesnya itu akan proses cooling ini akan menghasilkan juga hal yang berbeda ketika kita cooling cepat dengan kita cooling lambat mungkin itu ya barangkali Pak Niko saya pernah coba ini Pak pernah ngitung saya salahkan pas saya lihat karehatan dari siap jadi saya turut pernah ngitung Pak pakai ini kayak 5000 step pas panasin lalu saya akalin di belakangnya itu untuk quenching misalnya saya kasih 3000 step itu salah atau bagaimana Pak ya sequencingnya ya sebenarnya kalau 3000 ya dalam satuan LJ sebenarnya terlalu sebentar karena ini kan hanya apa namanya dipersiapkan untuk latihan ya kalau misalnya nggak cepat keluar nanti harus nginep jadi memang itu cepat terlalu cepat memberikan ini sebenarnya kita memerlukan waktu yang cukup lama tapi kalau untuk Leonard Jones saya rasa masih masih reasonable karena Leonard Jones itu tidak terlalu lama juga perhitungannya kalau untuk metal dan material lain itu perlu waktu yang lama bisa harian silahkan dilanjut terima kasih masuk ke sesi diskusi saja Pak untuk simulasinya sudah mungkin saya berikan ke terim baik terima kasih Kak Raihan untuk pemateriannya bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand atau drop pertanyaannya di kolom chatbox dan nanti akan saya bacakan apabila tidak memungkinkan untuk menyalakan mikrofon terima kasih Terima kasih. 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 Dan selain itu mungkin satu persen kecil, untuk di web interface ini apakah ada cara untuk memvisualisasikan hasilnya? Jadi, mungkin Raihan bisa tunjukkan ya, Raihan. Saya lupa menunjukkan ya, saya lupa menunjukkannya untuk yang visualisasi. Mungkin sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah, di goreng ini juga ada fungsi untuk visualisasi data hasil keluaran lens yang bisa dilakukan di dashboard. Nah, kemudian bisa kita lihat di finish job yang telah kita lakukan tadi, annealing dan clenching ini. dengan menggunakan, dengan menggunakan printable file ini kita bisa, contohnya melihat hasil dari simulasi annealing. Ini menggunakan JS small. Dan ini merupakan hasil dari annealingnya. Mungkin ini hanya visualisasi sederhana saja, tidak seperti OVITO, yang memiliki fitur-fitur tertentu untuk analisis data. Mungkin itu saja untuk analisanya, untuk analisa secara visual. Oke, terima kasih. Maaf, tadi bisa diulang lagi step-stepnya. Ada yang ketinggalan tadi. Pertama kita ke dashboard. Di dashboard itu ada finish job. Oke. Iya, terus. Nah, kemudian di directory ini nanti akan ada pop-up. Ada pilihan browse file dan open in Jupyter. Kita pilih yang browse file. Oke. Sebenarnya ini hanya bisa membuka data XJZ atau LMPDAT saja. Oke, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rozan atas pertanyaannya dan juga Pak Yudi serta Kak Raihan untuk jawabannya. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lainnya, apabila ada pertanyaan, boleh silakan untuk resen atau tuliskan di chat box. Saya ingin bertanya. Apakah terdengar suara saya? Iya, Pak terdengar. Silakan. Saya mau nanya terkait dengan waktu simulasi atau RAM-nya itu yang layak untuk publikasi itu berapa step itu Prof. UU.D. Terima kasih. Langsung saja mungkin ya, Katrin. Iya, Pak. Nah, untuk publikasi itu bergantung dari kasusnya, Mbak Stianto. Jadi kalau misalnya molekul, kita mempelajari molekul, kita itu rata-rata harus sampai ke nanodetik. Jadi kira-kira 10 nanodetik atau lebih lama juga lebih bagus. Karena dalam molekul itu biasanya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadinya dalam waktu yang panjang. Tapi kalau untuk material sains, biasanya kalau untuk pelelehan, kemudian untuk melihat misalnya tensile dari ini itu, rata-rata sekitar puluhan sampai ratusan pikodetik. Kalau misalnya tadi dibagi dengan time step-nya, jadi artinya ya sekitar ratusan ribu sampai jutaan run itunya. Dan Mas Bintoro juga bisa cerita ini mengenai berapa lama ya. Simulasinya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, Pak Stianto. Iya, Pak. Kalian membantu ya. Nambah lagi, boleh? Iya, Pak. Liat yang ditampilkan oleh Mas Raihan tadi itu dari annealing, kemudian ke quenching. Artinya jadi satu proyek, dia nyambung ke proyek yang lainnya begitu ya. Betul ya, Pak. Tadi ya. Berarti bisa, misalkan, apa, kita lakukan pemanasan, melihat simulasi suatu material di suhu tertentu, kemudian dipanaskan, dinaikkan suhunya lagi, dinaikkan lagi, itu bisa juga berarti begitu ya. Rata begitu ya. Iya, bisa. Baik, terima kasih, Pak Yudhi. Terima kasih, Pak Raihan. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Stianto atas pertanyaannya, dan juga Pak Yudhi serta Pak Raihan atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta? Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak. Sepertinya sudah cukup mungkin dari para peserta untuk pertanyaan dan juga diskusinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Prof. Yudhi dan juga Karaihan ini bisa bermanfaatnya bagi kita semua dan dapat diterapkan mungkin dalam riset dan juga penelitiannya di masa depan. Kemudian, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta agar dapat mengisi daftar hadir melalui link yang telah dikirimkan melalui kolom chat dan apabila ada kendala, mohon menghubungi saya ataupun kontak person yang tercantum di poster. Sebelum saya tutup, mungkin dari Prof. Yudhi ada closing statement. Dipersilakan. Ya, sepertinya cukup, Katrin. Dan selamat malam dan terima kasih untuk semua partisipan atas kesabarannya. Dan besok kita punya satu pertemuan terakhir dari Gerov Ziegenheim. Dan kita akan berbicara mengenai teknis komputer. Dan saya rasa seandainya rekan-rekan sekalian mengenal sistem administrator di universitas masing-masing itu saya rasa bisa membantu untuk memberikan solusi. terutama pada saat banyaknya permintaan online dalam pandemi sekarang. Jadi itu kenapa saya undang beliau, karena memang ada beberapa solusi IT yang kita bisa gunakan untuk menangani request yang banyak baik itu dari user siapa saja, dari mahasiswa terutama untuk universitas. Itu saja mungkin, Katrin. Terima kasih dan selamat malam. Baik, closing statement dari Pak Yudhi barusan sekaligus menutup rangkaian acara Evening Computing Workshop Day 3 hari ini. Saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tindakan yang kurang berkenan selama acara malam ini. Sampai bertemu pada rangkaian acara Evening Computing Workshop besok. Untuk yang terakhir, terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Prof Yudhi, Mas Raihan, Mas Raihan, Mas Raihan. Sada yang nak. Ijin lah. Terima kasih ya. Sampai-sampai, Mas Raihan. Mas Niko. ya